hai 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 kembali lagi bersama saya Kenny Rau dari channel Blackface Club channel dimana yang akan membahas mengenai tutorial pelatihan anjing baik itu pelatihan dasar kepatuhan dasar proteksi dog trick tactical movement dan khususnya untuk BH dan IGP nah si sore hari ini saya ingin sharing bagaimana cara saya melatih anjing saya untuk mengambil dumbbell yang dilemparkan nah di seri sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana saya melatih air untuk yang ada di tangan saya sore ini saya akan sharing bagaimana saya melatih air untuk berlari mengambil dumbbell tersebut nah pada tahun 2005 saya kesulitan untuk mengajarkan anjing saya mengambil dumbbell yang dilemparkan karena memang saya sendiri juga belum begitu paham mengenai pelatihan anjing dan saya mencoba beberapa cara dan cukup sulit akhirnya saya memutuskan untuk membeli sebuah buku yang berjudul eh Shutsun training and methods yang ditulis oleh dokter Stewart Hilliard dan Susan barwick nah disitu baru saya tahu bagaimana cara cara untuk mengajarkan anjing berlari dan mengambil dambel tersebut disamping itu juga sebenarnya masih banyak cara yang lain salah satunya menggunakan clicker training dimana anjing akan di imprint untuk menshaping sebuah behavior yang akan diberikan reward jika dia melakukan atau mendekati hal yang dianggap sudah benar contohnya dambel tersebut atau dowel tersebut setiap anjing menyentuh dowel diberikan suara clicker dan diberikan reward dan diulang-diulang sampai akhirnya anjing belajar sendiri untuk mengambil dowel atau dambel tersebut lalu di clicker dan diberikan reward semua cara ini tidak salah tergantung dari style masing-masing pelatih apakah nyaman bagi mereka atau tidak saya juga sudah mencobanya dan cukup berhasil lalu pada eranya Cleo saya akhirnya tanpa sengaja memang mendapatkan sebuah cara yang menurut saya lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak waktu yaitu hanya dengan cara menahan anjing melemparkan dowel atau dambel tersebut dan membiarkan anjing tersebut berlari mengambil dan kembali nah di video kali ini saya akan sharing dengan anjing saya Aira ya dia sudah bisa tapi tetap eh apa namanya training ini akan saya gunakan dia supaya teman-teman lebih dapat melihat secara detail dan jelas bagaimana prosesnya satu demi satu tapi memang ada beberapa anjing yang eh memiliki keunikan dimana saya menggunakan cara ini juga dan eh justru anjing tersebut tidak mau mengambil dambelnya nah ini namanya adalah sebuah problem yang timbul di saat kita sedang berlatih anjing karena memang setiap anjing itu punya karakternya yang berbeda-beda hal ini terjadi pada Kai rottweiler saya dimana ketika saya mengajarkan untuk mengambil dambel tersebut ketika dambel tersebut yang dilempar jatuh ke tanah dan berhenti dan saya perintahkan dia untuk mengambil anjing saya ini si Kai ini tidak mau berlari dan mengambil tetapi dia akan berlari dengan cepat jika dambel tersebut jatuh dan masih dalam keadaan berguling atau berputar tanah tapi saya harus eh mengeliminasi perilaku ini karena di ujian jika dambel yang dilemparkan belum jatuh atau sudah jatuh dan berguling dalam tanda arti adalah belum berhenti anjing di samping kita sudah langsung berlari dan mengejar atau mengambil dambel tersebut maka secara otomatis nilai yang dikurangin adalah 4 poin dan ini sangat-sangat besar sekali dalam sebuah penilaian di ujian ataupun di kompetisi dan akhirnya eh dua tahun lalu 2018 kemarin November saya mengundang teman saya dari Belgia yaitu Bird Arts dia datang untuk memberikan workshop saya konsultasi dan akhirnya problem itu selesai hanya dalam waktu hitungan detik nah inilah yang kita bilang belajar itu tidak akan pernah ada habisnya dan yang dilakukan oleh Bird adalah ketika dambel tersebut jatuh saya diminta untuk memberikan perintah bering dan Bird hanya menendang sedikit dambel tersebut agar dambel tersebut bergerak dan Kai langsung pergi berlari dan mengambilnya dan hal ini tidak terpikirkan sama sekali oleh saya bahwa sebenarnya itu problem solvingnya jadi ya di dunia pelatihan anjing ini walaupun kita bisa melatih anjing ada baiknya dan memang harus kita saling sharing dengan teman-teman yang lain untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi di pelatihan dengan anjing kita sendiri nah setelah beberapa kali latihan dengan cara seperti itu sekarang Kai ketika kita lepar dambel dambel berhenti kita suruh bring dia otomatis sudah akan pergi dan mengambil oke itu adalah salah satu problem solving ya jadi di video ini saya tidak menjelaskan atau sharing bagaimana problem solving tersebut yang saya ingin bagikan adalah bagaimana cara mengajarkan anjing untuk pergi mengambil dambel yang biasa saya lakukan baik teman-teman kita lihat bagaimana saya bermain dengan Aira baik teman-teman seperti biasa saya akan melatih Aira menggunakan tab terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya akan saya ubah dengan dowel setelah itu baru dengan dambel transisi ini tidak sulit karena anjing nantinya akan dengan cepat bisa untuk mengambil baik itu dambel dowel maupun tak karena bagi dia sama saja dan terpenting adalah dimana di awal saya mengajarkan dengan tak ini adalah meningkatkan drive nya meningkatkan willingness dia dan meningkatkan rasa senangnya dia untuk mengambil pemainan ini sebelum akhirnya saya harus merubah ke gambel nah yang akan saya lakukan hari ini adalah saya akan melemparkan tak ini sementara saya menahan Aira tapi saat saya melepaskan Aira saya akan memberikan motivasi kepada dia baik kita lihat berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Nah teman-teman disini yang saya kerjakan adalah ketika anjing mengambil dumbbell atau tak ini Saya tidak langsung mengajarkan dia untuk kembali ke comfort position Karena bukan itu yang ingin saya ajarkan Nah comfort position nanti adalah penggabungan setelah dia paham dengan mengambil dumbbell Yang saya ajarkan hari ini adalah kecepatan atau speed dari anjing untuk pergi mengambil tak ini Dan begitu kembali saya berikan reward Jadi di sesi ini yang saya ingin ajarkan adalah reward anjing jika dia mengambil dumbbell atau tak Nah nantinya akan ada lagi tahapan berikutnya yaitu mereward anjing untuk speed atau kecepatan saat dia kembali Jadi sebelum mengajarkan anjing untuk mengambil dumbbell kembali ke hadapan kita dengan dumbbell di mulut Ada dua step yang saya ajarkan yaitu pergi mengambil kamu dapat reward dan pergi mengambil kalau kamu kembali dengan cepat saya berikan reward Jadi ini kita bilang yang namanya back chain progress latilah anjing satu demi satu Step demi step supaya mendapatkan hasil yang lebih baik Saya akan contohkan sekali lagi Jadi ketika Aira mengambil dumbbell atau tak ini Ketika dia mengambil dan kembali Reward sudah saya berikan dan dia diperbolehkan untuk melepaskan tak ini dan menukarkannya dengan reward Sekali lagi Setelah beberapa kali pengulangan Seperti ini Di dalam sesi latihan hanya 2 menit atau mungkin 5 menit atau 3 kali 4 kali melempar Selama dia dapat mengambil tak ini dengan baik dan kembali Maka selesaikan latihan Biasanya saya melatih hal ini Jika tidak ada terlalu banyak masalah hanya 2 atau 3 kali sesi latihan Setelah itu saya akan melatih dia untuk speed atau kecepatan kembalinya Jadi satu persatu Nah teman-teman boleh coba di rumah Untuk melatih bagaimana anjing mengambil dumbbell dumbbell atau tak ini Baru jika ada hasil yang memuaskan Bisa masuk ke step berikutnya Jadi teman-teman silahkan tunggu video saya yang berikutnya Yaitu bagaimana mengajarkan Anjing atau Aira Mengambil dumbbell Tuk Kembali dengan cepat Jadi speed pergi cepat Mengambil bagus Dan speed kembali bagus Atau cepat Setelah itu video berikut yang akan saya sharing adalah Penggabungan dari mengambil Pergi yang cepat Mengambil dengan baik Kembali dengan cepat Dan diakhiri di comfort position Baik teman-teman Tetap berlatih Tetap semangat Maju terus Dr. Inus